Halo Sobat Santai, pernahkah kamu mendengar tentang Pulau Natal atau Christmas Island? Pulau ini sebenarnya sangat dekat dengan Indonesia. Meskipun begitu, pulau ini bukan merupakan wilayah Indonesia. Jadi wajar saja kalau kamu belum mengetahuinya. Pulau Natal atau Christmas Island adalah salah satu pulau yang dimiliki oleh Australia. Pulau Natal ini termasuk salah satu dari tiga negara bagian dari teritori Australia. Pulau ini sebenarnya tidak memiliki wilayah yang luas. Pulau Natal hanya memiliki luas 13.500 hektare saja, atau mungkin bisa kamu bayangkan kurang lebih sama seperti luas wilayah kota batu yang berada di Jawa Timur dengan luas 13.600. Di samping itu semua, ternyata Pulau Natal menyimpan berbagai fakta yang sangat menarik untuk kita ketahui. Inilah fakta-fakta menarik Pulau Natal. Nomor 1. Sejarah Pulau Natal Di balik suasana tenang di Pulau Natal, ternyata terdapat sejarah yang menarik. Sejarah kota Natal dimulai saat Kapten William Miners singgah dan menemukan sebuah pulau. Kemudian menamai pulau itu dengan nama Natal. Alasannya karena ia menemukannya pada 25 Desember 1643, tepat saat perayaan Natal. Pada mulanya, setelah penemuan tersebut, Pulau Natal tidak pernah dihiraukan. Namun selang beberapa abad kemudian, Inggris Raya melakukan klaim kepemilikan atas Pulau Natal karena diketahui pada pulau ini terdapat kandungan fosfat. Pada perjalanannya, pulau ini pernah juga diduduki oleh Jepang. Namun karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, wilayah pulau ini kembali ke tangan Inggris. Pada tahun 1958, Inggris mengalihkan kedaulatan ke Australia, sehingga sampai saat ini Pulau Natal menjadi bagian dari wilayah Australia. Nomor 2. Lokasi bersebelahan dengan Pulau Jawa Pulau ini memiliki lokasi yang sangat dekat dengan Pulau Jawa. Bahkan bisa dikatakan kalau keduanya bersebelahan. Pulau Natal terletak 360 km dari selatan Pulau Jawa dan 1.400 km barat laut dari negara Australia. Nomor 3. Tempat Migrasi Kepiting Merah Terbesar Salah satu hal yang sangat unik dari pulau ini adalah adanya migrasi kepiting merah terbesar. Migrasi kepiting merah merupakan atraksi taunan yang tak boleh dilewatkan oleh para wisatawan yang datang ke pulau ini. Migrasi ini dilakukan kepiting merah yang berasal dari hutan menuju laut untuk kawin dan berkembang biak. Saking banyaknya kepiting merah yang bermigrasi, sampai bisa menutup jalanan dan pantai di pulau ini. Nomor 4. Didominasi Taman Nasional Karena dekat dengan Asia Tenggara dan garis Katulistiwa, pulau ini telah menghasilkan beragam flora dan fauna. Untuk melindungi kekayaan alam yang ada, pemerintah Australia mendirikan taman nasional di pulau ini. Nomor 5. Memiliki daya tarik wisata yang menawan Meskipun pulau ini memiliki luas wilayah yang kecil, namun daya tarik wisatanya sangat besar. Selain karena adanya migrasi kepiting merah, salah satu daya tarik dari Christmas Island ini adalah menjadi spot scuba diving terbaik yang ada di dunia. Di pulau ini, kamu bisa mendapatkan pengalaman scuba diving yang terasa sangat spektakuler, sebab mempunyai banyak terumbu karang tinggi yang masih alami, ratusan spesies ikan tropis, lumba-lumba, world shark, dan air jenis yang menyegarkan. Nomor 6. Penduduk Lokalnya Adalah Orang Melayu Karena berada di kawasan yang dekat dengan negara-negara Asia Tenggara, penduduk lokal di Pulau Natal masih serumpun dengan bangsa Indonesia. Penduduk yang tinggal di pulau ini masih keturunan Orang Melayu Bugis. Diketahui, Orang Melayu Bugis pada masa lalu sering datang ke Pulau Natal untuk singgah saat berdagang. Dari berbagai aktivitas pelayaran tersebut, diakini beberapa orang memutuskan untuk menetap dan menjadikan Pulau Natal sebagai tempat tinggal. Nomor 7. Pulau Neraka Bagi Para Imigran Gelap Ada satu fakta unik yang bisa dikatakan merupakan fakta gelam dari Christmas Island. Yakni, pulau ini seringkali dianggap sebagai pulau neraka bagi para imigran gelap. Pasalnya, Pulau Natal pernah digunakan sebagai pengamanan terhadap imigran gelap yang datang melalui jalur laut. Jika petugas keamanan laut melihat ada kapal yang mencurigakan dan membawa imigran gelap, maka mereka akan menangkapnya dan mengintrugasinya di pulau ini sebelum dipulangkan lagi ke negara asalnya. Itulah fakta-fakta menarik dari Pulau Natal. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like untuk mendukung channel ini dan mendapat update informasi menarik lainnya dari InfoSans. Terima kasih telah menonton!